selamat menikmati baik semua buka buku 10 sahabat cili Rasulullah masih sahabat jabir lihat di alaman 12 alaman 12 alaman 12 alaman 12 Kemarin sampai apa dicatat kemarin Poin berapa 11 Sekarang poin 12 Rukoya baca Jabir bertanya Ayah dengar Di dalamnya Dambakan Baik Baik Nah lihat Jabir bertanya Ayah apakah itu surga Berarti Jabir bertanya tentang apa Surga Jabir Bertanya Pada ayahnya Tentang surga Maka dijawab Surga itu Kenikmatan abadi Surga itu Kenikmatan abadi Nikmatnya Tidak pernah dilihat oleh Mata Sebentar Tak tulis di atas ya Kenapa Surga itu Kenikmatan abadi Nikmatnya Tidak pernah Dilihat mata Terus Tidak pernah Didengar Telinga Tidak pernah Dilihat mata Terus Tidak pernah Didengar Telinga Telinga Tidak pernah Terlintas Dalam benak Dalam benak 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 itu Maksudnya Pikiran ya Catat Ayo Surga itu Penuh Kenikmatan Kenikmatan abadi Nikmatnya Tidak pernah Dilihat Dilihat mata Tidak pernah Didengar Telinga Tidak pernah Terlintas Dalam Benak Maka yang ada di dunia ini Itu tidak bisa Mengalahkan Surga Diingat Yang ada di dunia itu Tidak bisa Mengalahkan Surga Wah ustad Nanti saya bisa Makan enak Enggak Wah bisa Di dunia itu Makanannya Biasa Kalau di surga Makanannya Lebih enak Wah ustad Besok saya bisa Naik kendaraan Enggak Naik mobil Enggak Di surga Lebih hebat Lagi Nanti Kendaraannya Ustad Saya nanti Bisa lihat Kartun-kartun Enggak Wah Kartun-kartun Cuma ngapusik Bohong Surga Nanti Lebih nikmat Lagi Ada bidadari Dan lainnya Wah saya bisa Ketemu Teman-teman saya Di free fire Enggak Wah itu Gampang Itu gak ada Apa-apanya Di surga Lebih nikmat Lagi Di surga Serba Nikmat Pengen Masuk surga Pengen Masuk surga Yang penting Jangan masuk Ngeraka Ada yang Mau cita-citanya Masuk neraka Coba Ada yang Mau cita-citanya Ah saya Masuk neraka Saja Biar sebentar Saya Pengen Lihat Neraka Itu Gimana Ada yang Mau Masuk neraka Ada Ada yang Masuk neraka Semua Semua Pengen Masuk surga Terus Dengar lagi Kata Jabir Berikutnya Jabir Akhirnya Baca Baca lagi Rokaya Tapi Akhirnya Bersanya Kepada Ayahnya Dengan Hati Kecilnya Yang Bergetas Bagaimana Ayah bisa Tahu Itu Ayahnya Menjawab Dari Seorang Pemuda Mekah Yang Bernama Mus'ab Bin Umar Umair Umair Ia Merupakan Seorang Mukri Mukri Ahli Ilmu Bacaan Al-Quran Yang Diutus Rasulullah Untuk Mengajari Dan Membimbing Kita Menghafalkan Al-Quran Al-Quran Merupakan Kalam Allah Yang Ia Turunkan Melalui Perantara Malaikat Yang Dipercaya Untuk Men Nampaikan Wahyu Kehati Sayyidina Sayyidina Muhammad Salallahu Alayhi Wassalam Baik Sekarang Catat Lagi Ayahnya Jabir Bisa Tau Tentang Surga Dari Siapa Nabi Muhammad Maka Kita Tulis Lagi 13 13 Ayah Jabir Bisa Mendapat Berita Tentang Surga Dari Mus'ab Bin Umair Dia Dia seorang Mukrik Dari Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kata Ayah Bisa mendapat Berita Tentang apa Tadi Surga Dari mana Mus'ab Bin Umair Dari Nabi Muhammad Jadi sumber beritanya jelas dari Nabi Muhammad Jadi sumber beritanya jelas dari Nabi Muhammad S.A.W Sudah? Coba Ayah Jabir bisa mendapat berita tentang apa tadi? Surga Dari siapa? Mus'ab bin Umair Dari siapa Nabi Muhammad? Sekarang baca tentang ada Info tentang Mus'ab bin Umair Baca Baca Iya nanti baru ini catat ini Belum merampung Ya iya Mau catat bilah? Ya catat bilah Bentar ya tunggu ya Masih ada yang catat Rukoya mau catat Surga dari Ganti ke layar itu dulu Surga dari Mus'ab Nanti ya rukoya catat dulu ya Bin Umair Bin Umair Sudah? Dari Nabi Muhammad Nah sekarang coba lihat beritanya dapat dari siapa tadi? Mus'ab bin Umair Dari siapa lagi? Nabi Muhammad Berarti berita yang jelas itu harus ada sumbernya Nggak boleh cerita sembarangan Nggak boleh cerita sembarangan Terus baca lagi Mus'ab bin Umair Dari siapa lagi? Nabi Muhammad 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 Nah perhatikan Perhatikan Mus'ab bin Umair itu duta pertama dalam Islam Yang diutus Nabi Muhammad Ganti Beliau berhijrah ke Madinah untuk menyuruh manusia masuk ke dalam Islam Mus'ab mengajarkan persoalan agama Dan bimbing mereka mengapalkan Al-Quran Hingga banyak yang masuk Islam Termasuk Ayah Jabir Jadi ditulis Ayah Jabir masuk Islam Lewat Mus'ab bin Umair Nomor berapa? 15 ya Ayah Jabir Tadi berapa? 14 Ayah Jabir masuk Islam Lewat perantara Mus'ab bin Umair Berarti Mus'ab itu dapat pahala Karena ngajak Ayah Jabir masuk Islam Maka kalau kalian ngajak yang lain ngaji Juga nanti dapat pahala Karena ngajak orang dalam kebaikan Mus'ab bin Umair Nah satu lagi Bukan lagi alamat 14 Bertemu Rasulullah Baca Rukaya Adik-adik yang sudah mati Allah Adik-adik yang dirah mati Allah setelah susah payah membucuk ayahnya Akhirnya Jabir diizinkan ikut pergi bersama rombongan untuk bertemu Rasulullah Rasulullah Terus Rasulullah 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 Menatap di Mekah selama 10 tahun Nah kemudian Jabir bertemu Rasulullah Catat terakhir ini Jabir bertemu siapa? Rasulullah Dan beliau menetap di Mekah Selama 10 tahun Baik semuanya diam tenang Silahkan dari Zoom Ada yang mau bertanya Kami buka pertanyaan Baik Keanu dulu Terus Nanti Sofia Keanu dulu Keanu Silahkan Keanu Keanu dulu Ya silahkan Keanu Ya Keanu dulu Silahkan Keanu Tadi apa Keanu diulang? Seragamnya Seragamnya harganya berapa? Oh nanti Oh nanti Ini lagi dibuat ini dulu ya Sebentar lagi Lagi dibuat saiznya dulu Biar saiznya standar Tunggu aja infonya di grup telegram Saya mau buat sebentar Insya Allah segera ya Nanti seragamnya kayak gini Coba Rokoyah 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 Coba Seragamnya kayak gini ya Bagus ini Batian Nah Itu kelihatan Nah itu ya Balik Balik Nah ada tulisan rumah Isa Balik lagi Nah disini ada jilbabnya rumah Isa Nanti ada ukurannya Celananya juga ada satu style Kalau laki-laki Ya gitu ya Makasih Baik berikutnya siapa lagi Nanti tunggu ya infonya Silahkan Sofya Dan Gosia Iya Sofya silahkan Iya silahkan Sofya Sofya dulu Sofya Ini kan Anak-anak kecil disebut sahabat Kalau Sahabat Nabi itu Siapapun yang bertemu dengan Nabi Dalam keadaan beriman Dan mati dalam keadaan beriman Gitu Yang lainnya tenang dulu Nji Aissa Nadia Tenang Yang lainnya tenang dulu Ngantri Bentar ya Kalau gak banyak gerak Maaf micnya saya matikan dulu Kalau gak bertanya ya Ini kok berisik banget Tolong gak dinyalain dulu Baik gitu ya Sofya ya Jadi siapapun yang bertemu Nabi Mati dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan beriman Disebut sahabat Walaupun masih kecil Gitu ya Baik berikutnya siapa lagi Aissa Aissa Nadia silahkan 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 Ustaz Maksudnya yang Itu yang Siapa yang mau memberikan naungan kepadaku Siapa yang mau memberaku Itu loh yang Rasulullah Minta di Makkah selama 10 tahun Maksudnya apa Ustaz Tinggal di Makkah 10 tahun Rasul tinggal di Makkah 10 baru hijrah nanti Nanti ada keterangannya ya Sebenarnya nanti ada Jumlah Jumlah Tahunnya nanti khusus Nanti saya tambahkan lagi Tidak 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 iya wes dulu wes habis itu Fiona apakah benar kalau potoran kambing itu suci kotoran kambing yang benar tidak najis masih suci ke jahat kelompok Ustadz aira Ustadz aira siaga aira siaga maaf Fiona dulu Fiona tadi saya sebut Fiona Fiona silakan terus kan aku benar juga itu menyenangkan karena emang di surga kan juga ada sungai suhu ibu aku yang bilang begitu iya di surga mau apa saja ada sungai ada yang hijau hijau banyak wah semuanya serba nikmat gitu yang Fiona bayangkan itu masih tetap lebih banyak daripada yang dibayangkan gitu enci aira Ustadz aira silahkan aira aira dulu aira Ustadz Nabi Muhammad Ustadz Nabi Muhammad SAW wafatnya dimana Ustadz Nabi Muhammad SAW gimana wafatnya dimana wafatnya di Madinah wafatnya di Madinah Ustadz Ustadz siapa lagi Abim 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 silahkan Abim Ustadz Ustadz kalau misalnya kita bersendawa harus bilang akan dirinya atau enggak Ustadz tidak bersendawa tidak Alhamdulillah tidak ada bacaan tertentu Ustadz gitu ya terakhir Belva Ustadz ya Belva terakhir dekat ya Belva Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lain dengar sini dengar yang lain disini diam dulu iya silahkan kalau baca Al-Quran terus Ustadz iya kalau mau menyentuh Al-Quran sambil baca Uduh dulu gitu ya waiyakum baik demikian kita cukupkan Insya Allah ketemu Senin lagi ya kita ketemu Senin lagi indah-indahan sehat semuanya Subhanakallahumma biyamdiga Shadu'ala illa illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh